Halo Bapak-bapak semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan memperbaiki televisi LG kan teman-teman yang datang ke sini keluhannya gambarnya hilang baik klik atau lampu latarnya itu kelihatan menyala-nyala namun eh gambarnya tidak keluar oke langsung saja teman-teman semuanya kita buka lanjut Oke setelah frame dibuka langsung saja kita untuk mengecek tegangan di bagian timing control atau PCB pengontrol untuk layarnya pertama kita ukur bagian PGH Oke salah kita coba di VOLTECH DC ya di PGH vertikal gate hiknya nggak ada dan juga vertikal gate launya VGL juga nampaknya ada minus empat tapi kita juga periksa di bagian 16 polnya Oke 16 pol ini hanya 0,8 les hanya 8 pola les ngedrop dan juga kita lihat di PCC 12 polnya di sini yang seharusnya itu 12 pol di sini hanya terbaca 9 pol saja artinya ini kurang ada yang korupsi teman-teman nah kita cek juga di bagian mainboard jadi aslinya 12 pol itu berasal dari power supply yang masuk ke timing nah ini PSU nya pas 12 pol dan di bawah ini teman-teman itu ada yang namanya sweet atau emode enable PCC t-con jadi posisi standby dia mati ketika dia on keluar tegangan 12 pol jadi di bawahnya itu ada sejenis kadang ada yang masih menggunakan MOSFET Oke baiklah teman-teman langsung saja kita balik dan kita lihat di balik itu ada apa Nah setelah dibalik temen-temen temen-temen disini kita bisa melihat ada sebuah L ataupun jumperan yang sedikit kebakar jadi di atasnya itu ada C ada Q409 itu adalah yang saya bilang adalah sweet PCC dari 12 polnya menuju panel nah disini kita lihat L nya L702 mulai kebakar maka disini kemungkinan nilainya sudah berkurang sehingga tegangannya menjadi lemah seperti tadi ini kita bisa melihat ada bekasan kebakar jadi hasilnya dari 12 di sweet disini ya tetap in 12 out 12 L7802 itu kemungkinan setengah putus ya dibilang putus enggak dibilang enggak ya putus gitu ya karena sudah berkebakar seperti itu namun disini kita coba lakukan langsung aja jumper karena tadi saya mengukur di bagian 12 polnya itu enggak enggak ngesot teman-teman jadi sebenarnya L702 itu sebagai fungsi apa namanya sejenis test protect untuk PCC 12 polnya walaupun yang enggak begitu berguna karena di tikun sendiri itu sudah ada L nya sendiri atau piusnya sendiri di timing kontrol mungkin hanya sekedar protek namun karena protek dia rusak ya kita jumper dan kita balik dan kita tes tipinya teman-teman Hai Nah setelah di tes setelah di tes airnya gelambat gelambat gambarnya pun bisa nah muncul kembali dan bisa jenis ini ini LPDS nya juga mudah rusak it ini sudah keluar dari jalurnya Oke teman-teman demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati